Jika disitu ada unsur mahasiat, unsur kesyirikan, maka itu hal Yang oleh bahasa milenial disebut Masihia Sayyidina Umar agak tersinggung Sebetulnya yang namanya Fisab itu tidak ada hubungannya dengan Masihia dan Hijriah juga ada Bagaimana menyikapi yang tidak segini Tentang masalah tahun baru Apakah 1 Januari itu bersih, tidak ada hubungan kait dengan agama Dan yang banyak merayakan ini adalah orang di luar Islam sana Karena bangga dengan tahun baru mereka Kemahasiatan di dalamnya Jadi yang kita hentikan adalah kebiasaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Ajenteya Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berkas selalu Dalam catatan sejarah kota Yasrib Sebelum berganti nama menjadi Madinah Penduduk kota ini mengikuti agama berhala Seperti yang ada di Mekah Penduduk Yasrib sangat mengagungkan berhala manat Karena ajaran agama mereka tidak memiliki kitab Membuat mereka suka meniru budaya agama lain Yang mereka anggap lebih berperadaban Terutama budaya Yahudi, Nasrani, dan Persia Sebelum Islam datang di Madinah Masyarakat kota ini telah memiliki hari raya Yang dimeriahkan dengan permainan Makan-makan, dan sebagainya Kala itu, hari raya mereka menganut tradisi orang Majusi di Persia Hari raya itu adalah Nairus dan Mihrajan Anas bin Malik Radiawlau Anhu menceritakan Saya mendatangi kalian dan kalian memiliki dua hari raya Yang kalian jadikan sebagai waktu untuk bermain Padahal Allah telah menggantikan dua hari raya terbaik untuk kalian Idul Fitri dan Idul Adha Hadis Riwayat Ahmad Nomor Hadis 13164 Nairus nama Persianya Nairus Dialih bahasakan ke Arab menjadi Nairus Kata Nairus merupakan gabungan dari kata Nau dan Rus Nau berarti dalam bahasa Inggris New artinya baru Sementara Rus itu berarti Roj artinya hari Gabungan dua kata ini bermakna hari baru Perayaan Naurus di Persia Diperingati setiap tahun Sebagai hari raya tahun baru mereka Dalam perhitungan kalender Masehi Hari Nairus bertepatan dengan tanggal 21 Maret Asteris perayaan Nairus dan Mihrajan yang dirayakan penduduk Madinah Isinya hanya bermain-main dan makan-makan Sama sekali tidak ada unsur ritual Sebagaimana yang dilakukan orang majusi Sumber asli dua perayaan ini Namun mengingat dua hari tersebut adalah perayaan orang kafir Nabi S.A.W. melarangnya Sebagai gantinya Allah berikan dua hari raya terbaik Idul Fitri dan Idul Adha Seluruh umat Islam sepakat Tahun baru Masehi bukan tradisi Islam Bahkan perayaan ini datang dari orang kafir Sebagian referensi menyebutkan Tahun baru merupakan pesta warisan dari masa lalu Yang dahulu dirayakan oleh orang-orang Romawi Seperti yang sudah kita simak di awal video Ustadz Abdul Somad telah menceritakan sejarah singkatnya Mereka orang-orang Romawi Mendedikasikan hari yang istimewa ini Untuk seorang dewa yang bernama Janus The God of Guides Door And Bechnings Janus adalah seorang dewa yang memiliki dua wajah Satu wajah menatap ke depan dan satunya lagi menatap ke belakang Sebagai filosofi masa depan dan masa lalu Layaknya momen pergantian tahun Namun apapun itu Larangan Nabi S.A.W. di atas Mencakup semua kegiatan perayaan yang bukan tradisi Islam Termasuk memeriahkan tahun baru Masehi Lalu bagaimana hukum orang Islam ikut merayakan tahun baru selain Islam Kita tahu tepat tanggal 1 Januari Di belahan dunia pasti menyelenggarakan yang namanya tahun baru Tidak terkecuali di negara kita ini Dalam Islam Istilah demikian juga dikenal sebagaimana biasa dirayakan pada tanggal 1 M Uharam Secara esensial Tahun baru Islam dengan tahun baru yang lain tidak jauh berbeda Yakni Momen yang begitu berharga bagi setiap orang untuk intropeksi diri Sejauh mana nilai positif dan negatifnya perbuatan yang selama ini dilakukan Namun perbedaan itu justru muncul mengekspresikan momen tersebut Dalam Islam Tahun baru dirayakan dengan perbuatan yang terdapat nilai-nilai ibadahnya Akan tetapi tahun baru di luar Islam identik dengan hura-hura Ugal-ugalan dan sejenisnya Kendati demikian Tak sedikit orang-orang Muslim yang ikut merayakan hal itu Maka dalam hal ini mayoritas ulama berpendapat bahwa jika umat Islam ikut meriakan tradisi luar Islam Yaitu meriakan tahun baru dengan hura-hura Ugal-ugalan dan meniup terompet Maka hukum merayakannya adalah haram Bukan zat hari dan tahunnya yang haram Tapi tradisi perayaannya Tahun baru Masyahi Bukan yang dipermasalkan adalah zatnya bulan dan hari Akan tetapi kebiasaan dan kebudayaan yang terjadi Sebagaimana kita sudah menyimak apa yang telah disampaikan oleh Buya Yahya Sebagai dasar referensi Isnya Allah Saya akan lampirkan di akhir sesi ini Walauhu alam bisawab Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak semua yang dilakukan orang kafir itu haram untuk kita lakukan Jika disitu ada unsur kesyirikan Maka itu yang haram Atau satu simbol yang hanya mereka yang melakukan Jadi simbolnya orang kafir Itu haram Dan tidak ada kebaikan disana Tidak ada kebaikan Misalnya begini Kamu ahli falak Misalnya kamu ahli falak Misalnya kayak batu rehan Itu pasti tahu Kalau matahari dan rembulan dibikin Allah itu Bahwa matahari dan rembulan dibikin ini untuk hisap Sehingga ketika ternyata betul Samsiyah bisa dihitung menjadi tahun Samsiyah Yang oleh bahasa milenial disebut Masihiyah Sayyidina Umar agak tersinggung Sebetulnya Yang namanya hisap itu tidak ada hubungannya Dengan masihiyah dan hijriyah itu tidak ada Semua berdasar matahari atau apa Rembulan Lah sialnya yang Samsiyah ini oleh bahasa internasional disebut apa Masihiyah Makanya Sayyidina Umar marah Terus bilang ya sudah Kalau gitu komariyah bikin apa Hijriyah Jadi itu sebenarnya nama politik Haram hukum yang mengucapkan selamat misalnya Bagaimana menyikapi Yang tidak sekeyakinan dengan kita Indah Turun ayat Quran surah kedua Al-Baqarah Ayat 256 Paling kiri sebelah bawah Mengucapkan ucapan selamat pada agama lain Di luar keyakinan kita Dalam keimanan kita sebagai muslim Itu tidak diperkenankan Haram hukum yang mengucapkan selamat Misalnya A selamat B Yang dalam selamat itu Ada unsur pengakuan Awas Ada unsur pengakuan Ada din selain Islam Atau agama yang dibenarkan selain Islam Itu adalah wilayah keyakinan iman kita Sebetulnya sama saja Yang bukan Islam pun Non muslim pun Meyakini kepercayaan Dia yang benar Jadi sebetulnya itu keyakinan standar Setiap pemeluk agama Itu indah sekali Indah dalam Islam itu La ikraha fid din Baik Tidak ada paksaan dalam agama Kita tidak boleh paksa orang Tapi kita pun Tidak boleh mengikutkan keyakinan kita Pada keyakinan orang lain Dan itu sebetulnya standar dalam keyakinan beragama Silahkan cek Quran surah ketiga Al-Imran Ayat ke-19 Paling kiri sebelah atas Inna dina inda Allahil Islam Inna dina sungguh Ad-din Ad-din Pegangan hidup Hal yang mendekatkan pada Allah Din Yang dipahami dengan agama itu Kata Allah Tidak ada yang lain di sisi Allah Kecuali Islam Allah sudah mengatakan Lihat Yang saya ridwai Yang saya tetapkan Hanya Islam Tidak ada yang lain Bahkan kalimatnya menggunakan Indah 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 Allahi Indah itu bisa berarti Yang sangat dekat Bisa berarti Yang ridwai Bisa berarti Juga yang ditetapkan Bahkan kalau dalam konteks kemanusiaan Yang dimiliki Misal Ini punya saya Yang lain bukan punya saya Kata Allah Inna dina inda Allahil Islam Yang saya tetapkan Itu Islam Yang lain Tidak saya tetapkan Bahkan kalau Antum buka lagi Sampai ayat 85 Nanti Antum akan temukan Siapa yang mencari selain Islam Mengakui selain Islam Menetapkan selain Islam Kata Allah Tidak akan saya terima Dan kalimat tidak menerimanya Menggunakan lan Ada lan Ada la Itu beda Kalau la Itu harfu nafiyin Menafikan sesuatu Tapi juga hati-hati Tapi juga penafian ini Bisa dua jenis Penafian mutlak Atau yang kedua Penafian saat itu Tapi dunal istiqbal Tanpa yang akan datang Saat ini saja Contoh penafian mutlak Dalam kalimat Asyadu'an la ilaha illallah Yang lain ditolak secara mutlak Hanya Allah yang kita tetapkan Makanya ketika Antum bersyahadat Mengatakan Asyadu'an la ilaha illallah Maka Antum hanya menetapkan Allah saja Dengan segala hukum yang telah Allah tetapkan Dan menolak yang lainnya Yang tidak Allah akui Tentang masalah tahun baru Apakah 1 Januari itu bersih Tidak ada hubung kait dengan agama Maka tidak benar 1 Januari 2018 Masehi Seolah-olah Masehi terkait dengan Al-Masih Isa alaihissalam Itu kalender dibuat oleh Kaisar Julian Dari Romawi kuno Kaisar Julian membuat kalender Maka dibuat nama dia Kaisar Julian Maka disebut Julian Kalender Lalu kemudian Julian Kalender Dibawa ke Fatikan Dirobah oleh Kaisar Raja Pendeta Paus Fatikan bernama Paus Gregorius Maka sampai sekarang disebut dia dengan Gregorian Kalender Lalu kemudian ketika terbentuk PBB United Nations Persatuan Bangsa-bangsa Bingung Mau pakai kalender apa Di dunia banyak sekali kalender Maka diseragamkanlah Dipakailah Gregorian Kalender Yang sebelumnya kita Kerajaan Kerajaan Pasundan Kerajaan Demak Kerajaan Riau Sriya Sederipura Itu pakai Kalender Hijriah Termasuk Yogyakarta Pakai kalender Saka Karena Sultan Agung Jawa Mengkawinkan antara kalender Jawa Dengan kalender Hijriah Karena ingin mendamaikan Antara Jawa dengan Islam Maka setiap menyambut Tahun baru Saka Sekaligus menyambut Tahun baru Hijriah Kalender Masehi Muncul belakangan Tidak tepat Penisbatannya Kepada Al-Masih Karena Isa Tidak tahu menangu Tentang itu Itu murni Diambil oleh Kaisar Gregorius Yang diambilnya Kefatikan Menjadi Gregorian Kalender Jadi kita Menyatakan Tahun baru Betul Tahun baru Tapi tahun baru Romawi Tahun baru Romawi Jangan kaitkan kepada Isa Ada Islam Dia masih terkait Ada pun tahun baru Jepang Tak ada terkait dengan Akhidah Nah ini tahun kalender yang baru Tidak meyakini bahwa dengan kalender yang baru ini Nasib berubah menjadi baru Siapa yang asap malam itu paling banyak mengepul ke atas Maka rezekinya yang paling murah Lalu membakar ayam Sampai 2000 ekor Nah oleh sebab itu Saya anjurkan Anak-anak muda Remaja-remaja masjid Tanggal 31 Malam tanggal 1 Setiap masjid Semuanya buat Kajian Iktikab Zikir Muhasabah Supaya jangan Keluyuran ke sana kemari Hanya dua saja Anak-anak muda Pergi ke masjid Mulai jam 10 Jam 11 Jam 12 Jam 1 Jam 2 Atau habis isyak Tidur Tahun baru Masyahi Bukan yang dipermasalkan adalah Datnya bulan dan hari Akan tadi kebiasaan dan kebudayaan Yang terjadi Di tahun baru tersebut Apa yang dilakukan oleh umat saat itu Berhura-hura Berfoya-foya Dan yang banyak merayakan ini adalah Orang di luar Islam sana Karena bangga dengan tahun baru mereka Kemaksiatan di dalamnya Jadi yang kita hentikan adalah Kebiasaan Kebiasaan jelek Sehingga anak Pak Haji dan Bu Haji itu Yang Nenyum trompet Setelah itu ada yang mabuk Sebab di Indonesia itu Kaum musliminnya minoritas Bagaimana kok alun-alun penuh itu Sementara orang-orang Nasron ini Banyak di gereja saat itu Mereka berdoa dan sebagainya Apa yang dilakukan oleh anak-anak kaum muslimin saat itu Berhura-hura Belum tadi setelah itu berantem Dan 6 tahun yang lalu ada yang mati Lihat Kita tidak melihat tahun-tahun berikutnya Karena kami yang ingat pada 6 tahun yang lalu Mati Berantem Mabuk dan sebagainya Jadi mengikuti budaya-budaya kafir Itulah yang tidak diperkenankan Kalau masalah hari kita pakai hari Anggal kita kita pakai mereka Tanggal mereka Biarpun semestinya kita sudah mulai berubah Di dalam diri kita Rumah kita Membiasakan dengan tahun hijriyah Yang disitulah ada sangkut-pautnya Dengan banyak kewajiban Wajib seorang tua mengetahui Kelahiran anaknya secara hijriyah Untuk mengetahui kapan anaknya usia tamis Kapan anaknya balik Dan ibadah ada hubungannya dengan tahun hijriyah Bukan tahun masyai Nggak ada hubungan ibadah dengan tahun masyai Nggak Semuanya adalah tahun hijriyah Dan kalaupun tahun masyai sudah dilakukan negara Kenapa kita harus merayakan tahun baru masyai itu Dengan cara yang tidak dibenarkan itu Jadi mengikuti budaya orang kafir Ini disebutkan dalam Al-Quran Disebutkan bahasanya nanti adas Kelompok dari kalian ini Ada yang bakal mengikuti Budayanya orang di luar Islam Budaya Bukan urusan akidah saja Kebiasaan Sibran bis sibrin sejenggal Demi sejenggal Sedirah Sedirah itu setengah depah Atau sedepah demi sedepah Sampai kalau mereka itu masuk ke lubang biaya Masuk ke lubang biaya Begitulah keadaan umat Islam yang lemah pendirian Kerjaannya ngikut-ikut saja Dan memang umat Islam ini banyak yang lemah pendirian Coba Kita itu hebah dengan merayakan tahun baru masyai Tanyakan dengan masyarakat yang ada di Cina sana Tanyakan masyarakat yang ada di Amerika dan di Eropa Mereka juga ngerti ada tahun hijriyah Kalau alasannya untuk bersenang-senang Mereka juga tidak pernah punya keinginan Untuk merayakan tahun baru hijriyah Mereka juga senang berlibur ya Berlibur senang mereka Akan tapi pun mereka tidak pernah punya kepikiran Dan tidak pernah punya keinginan Untuk merayakan tahun baru hijriyah Tapi umat Islam di negeri kita ini Habis mulai tahun baru masyai Nanti tahun baru Cina Nanti tahun baru apalagi Habis lah Kiliran tahun baru hijriyah Tidur Muncul kemunafikan disini Hendaknya kita bangga dengan Islam Itulah yang jadi masalah Jangan dianggap remeh Yang berbangga dengan tahun baru masyai Lalu lupa dengan tahun baru hijriyah Munafikan nanti Kenapa tidak kita mengutamakan Sesuatu yang sambung dengan Nabi SAW Permasalahannya adalah Tidak sesepele yang disampaikan tadi Kalau masalah pernah dipakai Kita pakai Kalau tidak pakai Beda hitungannya nanti Termasuk pengajian kita keliling Sementara pakai tahun baru Baru masyai Kenapa? Karena kalau pakai tahun hijriyah Tidak ketemu harinya nanti Kenapa orang di sana masih tahun masyarakat? Tapi kita harus membuat perubahan pada saat ketika nanti Tapi yang dipermasalahkan adalah Ngikuti itu cara Dan gayanya orang-orang kafir itu Mengadakan perayaan Niof trompet Trompet apa itu? Ada maknanya peniapan trompet itu Bukan sekedar ikut-ikutan Ada makna daripada niof trompet Belum lagi kumpul laki-laki perempuan Yang tidak karukaran Masya Allah Dan memang banyak diantara anak-anak kita Datang ke kota itu tidak ada tujuan Hanya karena tahun baru Melihat ramainya kok Kota Biarpun ternyata disitu setan juga menarik Sehingga ketemu laki-laki dengan perempuan Pacaran dan sebagainya Sampai bab zina Maka perlu kita hentikan dengan bermacam-macam cara Menghentikan itu bermacam-macam cara Ada menghentikan Jangan kau lakukan Itu kapan? Jauh-jauh hari Jangan kau lakukan Agak tetapi ini adalah Di saat banjir itu belum tiba Di saat banjir belum tiba Kita masih Di saat banjir belum tiba Kita masih bisa membuat bendungan Tapi kalau sudah banjir datang Susah membuat bendungan Agar tetapi tidaknya sekarang Kita arahkan Kita tidak meraihkan tahun baru Masyai Itu dari badanak kumpul disitu Kita rubah saja ayo Dan ini adalah tradisi para salafuna Soalnya di dalam merubah Masyarakat dengan budaya-budaya yang salah Menjadi budaya islami itu Mengislamkan budaya Bagaimana mereka kita lupakan Dengan tahun baru Masyai Dengan cara kita mengadakan acara apa itu Alhamdulillah ini sudah banyak Para ulama-ulama Yang ingin mengadakan acara di alun-alun Tapi untuk mengkenter Agar anak-anak tidak mabuk Agar anak-anak tidak nyat rompet Agar anak-anak membaca salawat Dan Alhamdulillah Di Cirebon sudah beberapa kali Di Dramayu akan diadakan Di Brebes, di Tegal Masya Allah Dan kemarin ada pertemuan Para ulama-ulama Yang harus menghentikan anak-anak kita Supaya tidak larut dengan budaya mereka Kita harus membuat mulitan Kita kenalkan kepada Nabi SAW Kita kenalkan kepada Islam Sehingga banyak diantara mereka itu Yang ke kota itu Hanya pengen lihat ramainya kota Eh dengar pengajian akhirnya Pulang tobat itu nanti Tapi jangan dikatakan Kita meraihkan tahun baru Masyai Enggak, enggak ada Kita tidak meraihkan tahun baru Masyai Akan tapi di malam itu adalah malamnya orang kumpul Dan begitulah Juru dakwah Nabi SAW itu mengambil kesempatan Keramean-keramean Dan juga para Yang saat itu menjadi tren kumpulnya orang itu apa? Termasuk Nabi Muhammad Sampai ulama-ulama baru-nya Termasuk guru mulia Al-Habib Hassan bin Ahmad Baharun Itu mengambil kesempatan keramean Dulu itu dalam dakwah Beliau salah satu caranya itu adalah Jadi tukang foto Baik, ada-ada yang tukang foto Zaman itu paling langka foto Jadi satu desa itu yang foto satu Nanti yang lihat, tetangganya badan melihat semua Langka foto Foto itu langka dulu Beliau ternyata dalam satu kisah hikmah beliau Kecerdasan beliau dalam mengumpulkan orang Kalau orang suruh ngaji, ngaji, ngaji Enggak mau, ngaji Akhirnya tukang foto Selalu fotonya dibawa oleh orang berikutnya Muridnya Beliau datang dulu Fotonya mana? Foto mana? Ntar dulu datang Orang kumpul 10 orang Diajari Assalamualaikum Ditempat kamu lagi begitu Allah Dan bawa mic beliau Bawa mic sendiri Allah Alhamdulillah Dengan ketulusan beliau Beliau belum lama wafat Akan tapi keberkahan dirasakan oleh umat Murid-murid beliau Dari mana-mana Nah, beliau telah Memanfaatkan Momen kumpulnya orang Untuk diarahkan kepada Allah Makanya Kita Tanggal 31 Desember Kita tidak merayakan tahun baru Masih Akan tapi Kita ingin memberikan pengarahan Kita arehkan Kita buat perkumpulan Di situ tidak sebut tahun baru Masih Akan tapi kita akan merayakan Mereka membaca salawat serta itu Terus Sehingga mereka datang Akhirnya sudah kemulut Kemulit Nabi Sebab kalau di rumah saja Dibilang Keting apa Cooper Kalau keluar Ada tempat itu Ngaji Baik Ini Jadi permasalahannya Dangan dianggap Sesepele itu Akan tapi permasalahan adalah Kita itu kagum dengan budayanya Orang kafir Ngikuti cara hidupnya Orang kafir Dan itu adalah kemunafikan Dan itu musibah besar di hati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton